Hingga akhir ini, hingga hari ini tentu tidak lepas dari jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bagaimanakah para selebriti dan pelaku dunia entertainment berikut ini memaknai hari kemerdekaan Indonesia? Ini mereka. Banyak orang mengartikan hari kemerdekaan sebagai hari kebebasan bagi bangsa Indonesia. Tapi apa ya pendapat dari para selebriti ini mengenai makna kemerdekaan dan harapannya untuk bangsa Indonesia? Hari kemerdekaan tentunya yang kita rayakan, mengulang masa lalu seperti zaman-zaman kecil, ada makanan kerupuk apa kalau di lingkungan, macem-macem lah gitu. Maksudnya tradisi-tradisi yang dari kecil sudah dilakukan. Tapi overall kalau aku sih berharapnya Indonesia kan makin tua nih, mudah-mudahan semakin sukses, semakin aman, jadi kita bisa cari duit dengan enak. Dan juga yang paling penting minimal macetnya berkurang lah gitu. Aduh, kalau macetnya agak berkurang kan polisinya juga agak berkurang karena pengen banget, bangga kalau kemana-mana ketemu sama orang-mana. Orang-mana lah, where do you come from? I'm from Indonesia. Tanpa perasaan, aduh Indonesia gini-gini negatifnya. Tapi we proud to say that we're Indonesian gitu. Kalau menurut aku tiket merdekaan itu adalah orang yang mempunyai kebebasan dalam berkreativitas, menjaga identitas bangsa kita gitu loh. Karena kalau sekarang kita banyak lihat nih, kalau kita ke mall, kemana, kita malah denger lagunya Korea, lagunya Barat gitu loh. Tapi alangkah akan indahnya kalau disitu kita nyanyikan kayak jembatan, merah, something yang benar-benar Indonesia gitu loh. Menurut saya bagaimana gitu ya? Ya 17 Agustus itu hari kemerdekaan yang perlu diperingati karena itu adalah sejarah bangsa di mana dari tahun ke tahun sampai ratusan tahun waktu itu kita dijajah ya Belanda, ya siapapun sampai terakhir Jepang sehingga merdeka itu adalah perjuangan yang gigi pada zamannya saat itu untuk merebut kemerdekaan itu. Jadi kita harus mengorbankan pada pejuang-pejuang itu yang dinamakan sekarang Petran itu yang belum lama ini disahkan ada hari Petran 10 Agustus 2014 oleh Presiden Susilo Bambang itu ya no. Kemerdekaan kalau buat aku adalah pada saat kita bisa bekerja, melakukan rutinitas keagamaan tanpa rasa takut, tanpa rasa apa namanya under pressure dari satu pihak tertentu dan menjalankan aktivitas semuanya dengan apa ya, full freedom gitu loh. Apapun yang kita pengen lakuin, selangkah itu tidak menyalahi peraturan dan juga tidak merupakan orang lain, menurut aku sih sah-sah aja dan itu adalah kemerdekaan yang sesungguhnya. Ya aku melihatnya sih sekarang aku pribadi ikut miris gitu loh, karena aku melihat banyak orang yang sekarang mulai kebarat-baratan dan melupakan karakter budaya kita sendiri gitu loh. Sebenarnya banyak yang bilang I love Indonesia, I love Indonesia, tapi jangan hanya sekedar mencintai Indonesia, tapi menggunakannya juga dan juga memakai produk-produk Indonesia gitu loh. Kalau sekarang kan patokannya udah yang Korea lah, yang Barat lah, kenapa sih nggak kita bangga dengan apa yang kita punya gitu loh. Which is Indonesia ini kan kaya banget dengan budaya kita, dengan tradisi, dengan makanan. Pokoknya Indonesia ini hebat gitu loh, kita hanya perlu lebih mencintai lagi Indonesia. Mencintai Indonesia tapi dengan nyata, dengan contoh yang nyata. Makna itu adalah makna kebebasan. Makanya pertanyaannya kemerdekaan, sebelum 45 kemerdekaan makna daripada bebas, dari belenggu Belanda. Nah sekarang ini kalau dikatakan belenggu-belenggu itu masih ada, kita masih banyak narkoba, banyak kriminalitas yang agak tinggi. Itu masih termasuk belenggu juga, yang masih serem-serem juga, narkoba terutama. Nah yang lebih bahaya lagi ini, setelah kita merdeka, mengapa masih ada orang yang punya kesempatan mengambil kesempitan untuk berbuat korupsi. Ini yang sangat mengerikan. Well good people, jadikan diri kalian bermanfaat, berguna dan bermartabat untuk bangsa Indonesia ya. Selamat memperingati hari kemerdekaan. Itu dia, makna kemerdekaan bagi setiap para selebriti ini beda-beda ya kan, tergantung bagaimana mereka memaknai. Tapi saya setuju banget tadi statementnya adalah dari Om Tarsan gitu ya, bahwa tidak ada alasan untuk tidak merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia. Termasuk hari ini, hari ini hari Minggu, tapi upacara tetap berjalan. Dan saya paling salut banget juga tadi, pas lagi perjalanan menuju ke sini gitu ya, saya melihat banyak sekali anak-anak sekolah yang dengan semangatnya berpakaian seragan gitu ya. Sepertinya sih mereka baru pulang upacara gitu. Itu dia, tapi sebenarnya perayaan kemerdekaan ini gak cuma sekedar perayaan, tapi bagaimana wujud aksi nyata kita nih untuk membajukan Indonesia. Jangan hanya teriak-teriak, oh dirgai-odergai ya tapi gak reaksi nyata gitu ya. Iya itu dia, dan sebenarnya udah banyak banget caranya kalau artis-artis mungkin lewat karya-karyanya yang bisa dikenal dunia ya kan, misalnya lagunya, musiknya, atau tariannya. Atau mungkin sekarang kan juga industri kreatif Indonesia juga semakin maju kan, produk-produk Indonesia, kita juga harus bangga pakenya gitu deh. Nah, ngomongin soal produk di berita selanjutnya nih ada salah satu juga yang cinta banget sama Indonesia, sampai bikin tagline namanya Damn I Love Indonesia. Itu dia.